NANASI PELOSI 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 Para pengunjuk rasa berkumpul di luar hotel Grand Hyatt di Taipei, tempat Pelosi menginap menurut laporan media. Rekamannya rame beredar di telegram pada Rabu 3 Agustus 2022. Pesawat NANASI PELOSI mendarat di bandara Songshan Taipei pada pukul 22 lewat 64 menit waktu setempat dikutip BBC. Tak lama kemudian, pemimpin Partai Demokrat dan delegasinya terlihat menuruni tangga pesawat pemerintah Amerika Serikat dan disambut oleh pejabat Taiwan setempat. Ada protes yang diadakan di luar hotel oleh kelompok pro-China yang menentang kunjungannya. Beberapa mengangkat sepanduk bertuliskan pulanglah penghasut perang. Pelosi adalah politis yang mereka serikat paling senior yang mengunjungi Taiwan sejak Ketua DPR, Newt Greenwich, datang ke Taiwan pada 1997. Pesawat NANASI PELOSI 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 PER GIKERS PESawat NANASI PELOSI PESawat NANASI PELOSI M Expectas NANASI PELOSI Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!